Prof, mulai hari ini resmi kita menjadi Ketua Presidensi G20, apa sebenarnya manfaat yang bisa kita ambil? Oke, kalau lihat ya sebenarnya itu tren dunia ini sekarang yang tadinya globalisasi menjadi cenderung deglobalisasi. Pernama adalah karena Perang Dagang Amerika Serikat Cina yang sudah mencuat pada waktu pemerintahan Presiden Trump. Kemudian ada pandemi, dan yang menjadi masalah itu adalah dunia sudah terlanjur saling terkait ya, yaitu yang disebut sebagai rantai pasokan dunia. Jadi pada saat Perang Dagang tahun 2019, kita lihat ada relokasi industri ya dari daratan Cina ke Vietnam ya, dan Thailand dan lain-lain. Tapi yang paling banyak dapat Vietnam. Nah ini merupakan sinyal bahwa terjadi rekonfigurasi dari rantai pasokan dunia. Nah dengan datangnya COVID ini lebih-lebih lagi ya. Jadi bukan saja rekonfigurasi, tapi ada yang mati suri. Jadi sampai sekarang itu masih belum bisa bangkit ya. Ini kelihatan dari yang disebut sebagai inflasi global. Jadi mulai dari potato chip ya, sampai computer chip ya, sampai minyak ya, batubara semua mahal semua ya. Nah ini sebenarnya kesempatan buat Indonesia untuk menunjukkan ya, dengan cara menghandle COVID yang relatif cukup baik ya, untuk menunjukkan diri sebagai hub baru dari rantai pasokan dunia. Nah ini kita lihat ya dari ekspor kita ya, mulai dari komoditi sampai manufaktur ya, seperti besi baja ya, dan ada lagi yang lain pakaian ya, itu meningkat ya. Nah tetapi semuanya memperlukan yang namanya pemicu, trigger ya. Nah jadi yang disebut sebagai G20 itu merupakan event untuk membuat pemicu ya. Tentunya acara ini tentunya kan 2 minggu, 3 minggu, 1 minggu. Tapi di sini bisa membuat yang namanya koneksi ya, dengan berbagai pihak yang sampai saat ini masih cukup sulit mencari alternatif sumber pasokan baru ya. Mulai dari komoditi sampai bahan baku setengah jadi. Ya ajang-ajang lobbying begitu lah ya, Prof. Ari ya bisa dikatakan ya momen ini ya. Iya ya, nah itu bagi dalam negeri juga sebagai pencanangan ya, terutama bagi kelas menengah dalam negeri yang daya belinya lumayan ya, untuk menyatakan bahwa situasi makin mendekati ke arah normal ya. Karena ini seperti suatu restoran ya, katakanlah Bali ya. Restoran itu kalau sepi itu orang juga males datang, tapi kalau rame ya, ada yang mobil parkir, kita berpikir, wah jangan-jangan makanannya enak ya. Nah sekarang ini ingin menjadi pemicu juga. Karena nantinya ya, dengan ya ada varian Omicron segala macam, mau tidak mau Indonesia paling tidak untuk beberapa saat tetap mengandalkan kelas menengah domestik ya. Nah itu yang kita harapkan jadi pemicu. Ya, lantai pasokan sebagai supplier, dan kemudian lantai pasokan itu bisa dihubungkan dengan pasar domestik. Jadi kira-kira ini suatu pencanangan menuju posisi Indonesia yang lebih baik lagi di dalam rantai pasokan dunia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.